Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah kepikiran hingga saya tidak bisa tidur Waktu itu ingat sekali mau tidur aja susah karena mudah kepikiran Jadinya ya sudah saya cari-cari di Youtube bagaimana cara menghindari copyright Bagaimana cara menghindari copyright strike ataupun copyright claim Bagaimana caranya Dan sejak itu ya hari-hari seperti biasa hingga pada malam hari Di malam hari ketika saya mau tidur Saya mau menikmati kasus saya yang nyenyak Bantal saya yang empuk Tiba-tiba otak saya Dimana saya berpikir otak saya mau tidur Namun kata otak tiba-tiba Oh enggak Saya akan menunjukkan satu hal yang kamu takuti Apa itu? Copyright Di saat itu Boom Tidak bisa tidur Waduh Panik saya Pada hari Rabu malam itu panik saya Apa yang terjadi? Ada takut Takut Di saat itu pula saya mencari lagi lewat Youtube Lewat Google Bahkan sampai menonton Youtube Ya hingga larut malam banget Ketika saya larut malam banget Hingga sampai jam 2 pagi Dan di saat jam 2 itu saya tidak bisa tidur Namun dipenuhi rasa takut Akan yang namanya copyright Dan permasalahan itu muncul Karena sebuah perasaan yang kita tidak mengundang Tidak diundang Dan tiba-tiba nongol di dalam pikiran kita Kecemasan Selanjutnya pada hari Kamis Jadi pagi hari setelah saya melakukan sholat subuh Perasaan-perasaan cemas itu mulai muncul lagi Bahkan kepada satu titik dimana Saya tidak mau sarapan Saya tentu tidak sarapan Ketika saya mau menjalani hari seperti biasa Susah sekali Jadi ya sudah saya Diam di kamar Rebahan Tiduran di kasur Main HP Ngeliat Youtube Main laptop Kayak begitu Hingga pada jam 9 pagi Jam 9 pagi Pasangan saya Atau pacar saya Menghubungi saya Untuk berbicara Disitu Ada semacam Kebahagiaan tersendiri Seolah-olah itu Rasa cuma itu hilang Dengan Hadirnya sebuah Chattingan Pacar saya Yaudah Saya langsung dengan sigap Dengan sigap Berbicara dengan pasangan saya Saya menceritakan Semua apa yang saya alami Bagaimana tentang video saya Yang kewaktu itu Yang video pertama saya Waktu itu ya Yang minggu ke pertama Saya nge-Youtube Saya jelaskan bagaimana Pengalaman saya di Youtube Selama satu minggu Terus juga masa depan saya Dan Kecemasan saya yang saya alami Kepada di Youtube Saya utarakan semua Kepada pasangan saya Dan Itu membuat saya Ada semacam Kebahagiaan yang Tidak bisa saya tukarkan Kebahagiaan yang selalu Selalu hadir Dalam diri saya Setelah itu selesai Selesai Berbicara dengan pasangan saya Selama beberapa jam Saya menutup Perbincangan ini Saya merasakan satu hal yang Tidak pernah saya rasakan sebelumnya Ketenangan Saya udah gak lagi-lagi cemas Terhadap Apa yang saya alami Waktu itu Yaitu tentang copyright Saya udah Gak lagi merasakan itu Justru yang saya rasakan adalah Kebahagiaan Semangat Untuk menjalani hari Semangat untuk Membuat konten Youtube Itu pun kalau ada ide Sebenarnya Semangat untuk menjalani Menjalani hari Menikmati alam Walaupun saya kadang di rumah terus Bukan sering Bukan kadang sih Sering di rumah sih Menikmati pemandangan Menikmati hidup Merasakan kebahagiaan Walaupun sekecil Apa ya Sekecil debu itu Sebahagiaan itu muncul Seolah-olah Itulah yang saya harap Itulah yang saya inginkan Dan akhirnya saya punya itu Jadi dalam video ini Saya ingin memberikan Semacam pesan Yaitu Ketika Anda Sedang mengalami Yang namanya Emosi yang buruk Kayak marah Sedih Kecewa Atau mungkin kecemasan Apapun itu yang negatif Itu normal Semua orang mengalaminya Mau itu laki Perempuan Mau yang tua Mau muda Apalagi yang sukses Sampai yang belum sukses Semua orang mengalaminya Emosi itu tidak memandang Fisik Tidak memandang sikap Tidak memandang Apapun itu Tapi yang jadi Pertanyaan adalah Bagaimana kah Kita Atau manusia Itu Menghadapi Emosinya Atau bagaimana Cara manusia Itu memberikan Solusi terhadap Emosi negatif Yang dia alami Tidak semua manusia Di bumi ini Memiliki Solusi yang sama Pastinya Orang-orang Memiliki Solusi yang berbeda Ketika menghadapi Yang namanya Negative emotions ini Ada yang menceritakan Ada yang Lebih enak Mendidiemkan Yang saya ingin Tekankan Yaitu Carilah Solusi Yang membuat Kamu Nyaman Yang Pasti membuat Kamu merasa Terbantu oleh Hadirnya Seseorang Atau sesuatu Itu Bagi saya Saya menceritakan Ini semua Kepada pasangan saya Keteman saya Itu saya Nyaman banget Nah Dari situ Orang-orang Memiliki caranya sendiri Dan tidak semua orang Memiliki cara yang sama Dan ketika itu Di saat itulah Kita mengetahui Bahwa kita Nggak bisa hidup sendiri Pasti kita butuh Orang lain Yang butuh Yang namanya Kehadiran Makanya Manusia itu Disebut sebagai Homo sapiens Tidak bisa Hidup sendiri Dan Sebisa mungkin Jauhilah Yang namanya Hal-hal yang bisa Membuatkan kita Merasakan yang namanya Negative emotions itu Marah Kalau marah Ya bisa dipendam Bisa dialihkan Tapi kalau Kecemasan Mungkin memang Ada yang spontan Ada yang tidak Cuma yang pasti Satu sih Kalau misalkan Anda mengalami Apa yang namanya Itu yang namanya Emosi yang negatif Jangan berlarut-larut Dalam emosi itu Karena itu bisa Berdampak buruk Dalam Anda Baik itu dalam Segi fisik Maupun mental Apalagi psikis Berbahaya sekali Bincanglah kepada orang Kalau misalkan Butuh penanganan lebih Bisa Berhadapan dengan Yang namanya psikiater Ya Paling segitu saja Yang saya bisa sampaikan Mohon maaf Ini terlalu Sponsan videonya Ya ini baru-baru Pertama kali juga Saya spontan Yang biasanya Saya lihat skripsi Buat skripsi Lihat skrip Lihat teks Biasanya sekarang Saya spontan aja langsung Ya udahlah Spontan-spontan ajalah Coba-coba ajalah Sambil melatih Bagaimana saya berbicara Ya Segitu aja sih Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Saya lost face Dan Seperti biasa Selamat menjalani hari Seperti biasa Jaga-jaga di sana Dan Terima kasih telah menonton Video saya Terima kasih telah menonton